Hai assalamualaikum Hai semua kali ini aku bakal bikin menu yang enak banget dan bikin boros nasi nah gimana cara bikinnya dan apa-apa jebahannya simak videonya sampai selesai oke langkah yang pertama aku akan menyiapkan bumbu halusnya di sini ada bawang merah eh jatuh ada bawang merah ada bawang putih lengkuas jahe kunyit ini semua bahan-bahannya standar untuk semua bahan ini udah aku tulis di deskripsi box jadi jangan khawatir temen-temen bisa lihat aja selanjutnya jangan lupa kasih sedikit air nah ini akan aku haluskan Oke lebih kurang hasilnya seperti ini nah ini akan aku sisihkan terlebih dahulu lanjut tumis bawang merah yang udah diiris halus seperti ini sekitar lima siung aja tumis sampai sedikit layu dan harum Oke selanjutnya kalau udah langsung aja masukin bumbu yang udah kita halusin tadi semuanya dan tambahkan sekitar tiga sendok makan cabai merah healing ini tingkat kepedesannya disesuaikan aja dengan selera ya ini kebetulan cabai merahnya baru aku ambil di freezer jadi masih agak sedikit beku tapi tidak masalah lalu tambahin daun-daunannya serta batang serai yang udah digeprek nah ya semua bumbu ini akan kita masak di api sedang terus sambil diaduk sampai bumbunya tanak dan matang nah kalau udah berubah warnanya kayak gini dan bumbunya udah tanak langsung aja tambahin satu bungkus santan instan yang 65 ml kalau temen-temen mau pakai santan murni juga oke ya tapi karena kebetulan aku enggak ada stok jadi aku pakai santan instan aja langsung aja masukin air sekitar 600-700 ml lah sambil diaduk-aduk dan tambahkan 3 keping asam kandis masak di api besar sambil terus diaduk seperti ini agar santannya tidak pecah untuk aduk terus sampai hampir mendidih nah kalau udah hampir mendidih langsung aja masukin sekitar 3 sendok makan ikan teri 3 butir telur rebus nah untuk tambahannya aku nambahin 5 potong tahu putih cuman ini tahunya udah aku bagi menjadi dua terlebih dahulu nah kalau tahunya udah masuk dan kuatnya udah mendidih jangan sering diaduk karena nanti tahunya bakalan hancur oke jangan lupa tambahin 10 buah cabai rawit ini opsional ya tapi kalau teman-teman enggak suka lebih pedas boleh cabai rawitnya di skip aja oke kalau udah menyusut kuahnya seperti ini langsung aja kita kasih sesening ada garam kaldu ayam bubuk dan lada nah sebelum disajikan jangan lupa tes rasa terlebih dahulu Alhamdulillah gula I3T nya udah siap untuk disajikan Masya Allah terbarakallah ini meskipun masakannya sederhana simple tapi Insya Allah ini bakalan boros nasi karena ini enak banget kumbunya pas dan pedasnya juga pas takut nah kalau teman-teman yang enggak suka pedas jumlah cabainya boleh dikurangin ya Oke sekian dulu video dari kali ini semoga bermanfaat Terima kasih udah nonton mohon maaf kalau ada salah Assalamualaikum sub indo by broth3rmax